Intro Saudara-saudari pencinta insan inti sari sabda harian yang terkasih Salam jumpa lagi di hari ini Rabu 23 Juni 2021 Pekan Biasa ke-12 Mari kita bacakan dan renungkan Perikob Injil Matius Bab 7 ayat 15 sampai 20 Kita simak Perikob Injilnya Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Bacaan Injil diatas diawali dengan nasihat untuk mewaspadai Nabi-Nabi palsu Yang menyamar dalam diri orang yang kelihatannya asli dan baik Untuk membedakan antara yang palsu dan yang asli Selanjutnya penginjil menampilkan simil tentang buah dan jenis pohon Buah yang baik datang dari pohon yang baik Buah yang dipetik sesuai dengan jenis pohon dari mana buah itu muncul Nasihat-nasihat ini bisa dilatar belakangi oleh suatu pemahaman kearifan Atau kebijaksanaan klasik yang juga disebut kebijaksanaan retributif Yang baik pasti akan menghasilkan yang baik Dan yang buruk pasti akan menghasilkan yang buruk Manusia yang baik, tulus, taat, setia, dan bijak Pasti akan membuahkan kebaikan, ketulusan, ketaatan, kesetiaan, dan kebijaksanaan Sementara sebaliknya pasti akan menghasilkan yang buruk Saudara-saudari yang terkasih Pohon dikenal dari buahnya Identitas setiap pribadi bisa dikenal dari tutur kata dan karya bakti kehidupannya Jika tutur kata dan karya tangan seseorang Menghasilkan atau memungkinkan terlaksananya nilai-nilai kerajaan Allah Seperti cinta kasih, perdamaian, keadilan, dan kebenaran Maka pribadi tersebut bisa diidentikan dengan pohon yang baik Yang menghasilkan buah yang baik Yang menjadi target adalah hasil atau buah yang tumbuh dari proses kematangan identitas Buah yang baik akan didapat sebagai hasil dari sebuah proses yang baik Kematangan yang asli mengikuti proses yang asli pula Kematangan yang palsu cenderung diperoleh tanpa mengikuti proses yang alami Proses tersebut dilakukan secara bertahap, secara berkala, secara terus-menerus Sehingga hasil yang tercapai bisa maksimal Saudara-saudari yang terkasih Saya buat satu sentuhan dari permenungan hari ini Pendidikan karakter saya bisa definisikan dengan pepatah nusantara yang cukup klasik Ala bisa karena biasa Ala bisa karena biasa Kalau terbiasa melakukan yang baik Pasti kebaikan yang akan dituai Kalau terbiasa melakukan yang jahat Pasti kejahatan yang akan dipanen Mari kita terbiasa dengan perbuatan yang baik Sehingga kita bisa memanen hal-hal yang baik pula Semoga dan Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!